Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia untuk segmen video kali ini kita akan bahas mengenai dari tema ini ya teman-teman ya ya kalau gini ngeri ya ngerinya kenapa mindu bahwa terbongkar ya alasan saham ANJT dapat pinjaman 150 miliar ya dan gini strategi di sahamnya untuk besok ya ini sama aja itu bergerak di bidang apa sih kalau kita bisa lihat ya ngecek dulu ya anjt Oh ya dia bergerak di platasian corp ya apa sawit ya kayaknya ya seperti itu eh topik ini dapatkan dari mana Min ya Mimin ini dari CNBC Indonesia ya bahwa emiten lokeng Hong ANJT dapat pinjaman 150 miliar ya ini gunanya untuk apa ya satu sisi kalau kita cek ya dari saham ANJT ini ini ya yang jadi prihatin kenapa kok saham jt ini punya penjapan karena dia itu masih rugi ruginya berapa sekitar 56 miliar ya cukup tinggi ya dari saham ANJT ini cuman di kuartal kedua ini bagaimana ya dia masih rugi lagi ya jadi minus 70 miliar ya dan kalau kita lihat pbv-nya dari saham ANJT ini juga masih murah ya valuasinya yang tadinya itu di kuartal tahun 2020 itu 0,3 ini ini cuma 0,4 ya dari saham ANJT ini dan prestasi dari saham ANJT ini ini masuk di indeks saham sara Indonesia yang mana kalau mau masuk di indeks saham sara Indonesia itu cukup berat ya di situ yang perlu kita pertimbangkan yaitu adalah dari laporan keuangnya itu harus sehat ya nanti akan masuk di saham ANJT dan kalau kita lihat dari asingnya dari saham ANJT ini enggak terlalu signifikan ya maksudnya ya dia memang maksudnya itu pelan-pelan enggak terlalu arogan ya seperti itu dan kalau kita lihat kita amati bahwa saham ANJT ini ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya Kenapa karena volatilitasnya sangat kecil volumenya cukup tinggi dan nilai transaksinya itu cukup tinggi dan kalau kita lihat dari transaksi hariannya dari saham ANJT ini juga ya diisi para retail ya yang notabene ini mereka mengakumulasi dari saham ANJT ini cukup kecil ya atau kayak spam order ya seperti itu ini yang bermain di saham ANJT itu siapa sih pelakunya ANJT satu sisi ANJT ini juga eh dimiliki ya oleh investor terkenam ya terkondang di Indonesia yaitu Pak Lokeng Hong ini juga antusiasme dari Pak Lokeng Hong ya ANJT ini diikuti yang bayarnya itu paling besar adalah JP, PDC, ZR, GR, SA dan juga OD ya ini dari saham ANJT dan lalu bagaimana min untuk perkembangan dari saham ANJT ini ya dia terus merosot kemarin sempat ditarik ya saham ANJT ini ke harga 1900-an ya 2019 ya karena ada sentimen bahwa Pak Lokeng Hong ini masuk di beberapa saham ini dimanfaatkan oleh para market maker untuk menggoreng saham ANJT ini ya ANJT ini valuasinya sepi ya dan dia pernah terbang ke harga 2043 dan Pak Lokeng ini masuk di harga tahun 2000-an ya 2020 dan dia naiknya itu cukup signifikan ya kemarin sampai ke seribuan dan dia sudah take profit cukup tinggi dari saham ANJT ini lalu bagaimana min mengenai dari saham ANJT ini apakah banyak untuk masuk ya silahkan kalian bisa tunggu saja ya di area 769 serta di area 726 mengenai dari saham ANJT ini untuk targetnya ada di area 820 dan juga di harga 833 untuk jangka panjangnya ada di harga 1029 ya seperti itu kalau kita amati saham ANJT ini memang masih di akumulasi ya namun tidak terlalu signifikan seperti di bulan Juni kemarin ya seperti itu ini dari saham ANJT itu saja yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya dan terima kasih juga bagi para subscriber kami yang akhirnya portfolio kalian itu bisa icu terus ya dan mohon maaf juga bagi para rekan-rekan yang pengen gabung bersama tim kami ya ini sejak 10 bulan yang lalu pengen masuk grup kami namun kami baru terrealisasi bikin grup itu sekitar lima bulan yang lalu kenapa kok bikin grupnya itu telat min ya karena kami juga harus mempertimbangkan apa sih yang akan kalian dapatkan ketika masuk di grup kami itu setelah kami bikin tim dan juga manfaat yang akan kalian dapatkan kita langsung promosi di grup komunitas kami ya dan alhasis langsung dibikin arah sama mereka-mereka ini ya bagaimana perkembangan terkening mengenai mereka yang sudah gabung di mimin ya ini ya hasil kinerjanya bahwa di akhir bulan kita harus melaporkan seperti ini ya nah ini di bulan Juli kemarin ya tahun 2023 kita dapat merkemaskan ada total 54 stok ya yang terdiri dari 45 profit dan holdnya itu satu ada stop loss nya 8 jadi win rate nya sekitar 83 ini banyak mana min antara profit dan juga loss nya banyak profitnya ya lalu bagaimana min untuk cara gabung di grup mimin ini ya ini ya trading saham ini diklik nanti akan muncul menu seperti ini ya dan nanti kalian ada tombol gabung ini silahkan bisa dimanfaatkan ya tombol gabung ini klik ya dan nanti kalian bisa pilih di level ini ya teman-teman ya nah di level rekomendasi cuan paling besok ya ini nah ini tombol gabung diklik ya diklik nanti pilih di rekomendasi cuan besok agar mendapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan besok ini diklik nanti ikuti prosedurnya ya seperti itu ya Kenapa kau pilih itu karena kami akan merekomendasikan sekitar 1-8 meter untuk setiap harinya di saat market buka ya dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada bentuk stop loss nya 1-3% ya kami biasanya akan posting di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap setiap harinya di saat market buka ya seperti itu dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup kami kita juga ada grup di telegram ya Bagaimana cara gabungnya ya ini deskripsi kami dibawah ini ya diklik nanti akan muncul menu seperti ini grup telegram silahkan kalian bisa diklik saja dan nanti ikuti prosedurnya ya mengenai dari grup telegram ini nanti kalian akan masuk di grup telegram seperti ini ya seperti itu selamat menikmati